30 jutaan ngopo mana bro eh siap kaso ini lho lagi ngedit kaso edit apa ini ini kegiatannya kasat kemarin ke jawa timur oke tak keknya susu nas siap dapet dari mana ini itu tadi ada ibu ngasih kesini kaso kayaknya ibu persid gitu eh kerenan waduh panas yes mantap tapi aku jadi inget ini inget apa mas kayaknya ada babinsa yang bergerak di dalam peternakan sapi oh yang di jawa timur itu itu dia kan kemarin kasat ke jawa timur itu iya wah iya bener enggak gimana kalo kita langsung kesana tapi jauh kaso si temono itu ujungnya pulau jawa enggak masalah kita tabrak oke siap siap go tutup ayo ntar kita telepon dulu orangnya ada enggak siap siap udah kesana orangnya enggak ada gimana Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Eko siap enggak eh Pak Eko ini yang peternakan sapi ya babinsa itu ya oh iya iya pak mohon maaf pak ini dengan siapa ya ini pak eri dari Despen aku tadi lagi minum susu langsung teringat sampean kira-kira kalo saya ketepat sampean gimana siap pak bisa pak siap bisa oke saya menentur sana ya saya menentur sana ya siap siap oke tunggu pak paling enggak lama siap siap pak terima kasih waalaikum waalaikumsalam clear ada inilah yang menjadi percepatan kita enam tujuh tahun terakhir pak adanya babinsa disini ini membawa kabar dari ujung desa sana membawa kesini disana ada limbah pakan ternak terbuang hanya dibakar kita bondong-bondong kesana kita ambil nah ilmu dari sinipun ketika pak babinsa keliling ini juga disampaikan ke masyarakat akhirnya masyarakat banyak datang kesini nah ini kan oh ini panas mana mana mental ini penuh artinya tidak ada gen FH nya presion holoshennya ya tapi kayaknya perutnya bagus ini mas ya saat bareng sama kita waktu ada pelatihan Assalamualaikum Pak Eko iya pak siap Pak Eri dari Dispen oh siap siap saya datang kesini karena saya dengar Pak Eko menjadi penglihat peternakan disini siap hanya sebatas pembina pak aduh mantep lah babinsa mana sih pak Eko babinsa desa sumberkola oh sumberkola ya ini tadi lagi ngapain lihat kok ini bahasa apa ini lagi ngecaik bahan baku pakan ternak fermentasi sekalian ini ada ketua kelompok tani Makmur Jaya ini juga lihat-lihat sambil belajar ini sekam kan kulit ari kulit ari kulit ari nya siap oh kopi ini kan di daerah pergubunan disini kebetulan ada di wilayah kayu emas ada pergubunan kopi dan limbah ini dibuang-buang sama masyarakat dibakar jadi untuk pakan fermentasi ini sebenarnya bagus jadi kami beli setidaknya disana bisa meningkatkan perekonomian masyarakat lah daripada dibuang kita beli jadi pada awal mulanya disini ya hanya beternak beternak dan itu pun secara konvensional yang setiap hari harus ngarit dengan satu orang pekerja lima ekor sapi ini sudah nggak ngatasi pak perharinya tapi sekarang kita sudah bermigrasi bahwasanya beternak sudah sebagai industri perhari oke satu orang pengelola sekarang sudah bisa ngatasi 30 ekor sapi sebelumnya paling satu orang cuma mampu lima ekor maksimal karena harus ngarit setiap hari perbandingannya kalau kita dengan pakan rumput satu ekor sapi bisa 30 ribu atau tiga ikat per ekor per hari dengan pakan kita maksimal cuma 27.500 sepuluh sampai lima belas kilo pakan fermentasi perharinya pak saya pengen tahu mulai dari bahan mas mulai dari bahan sampai ke sini nih prosesnya dimana ini gimana ini jadi kita tetap memanfaatkan limbah pertanian perkebunan dan pabrik pak jadi ada limbah kopi selain limbah kopi yang tadi kita sudah lihat ada limbah koprai pak ekor terus limbah sawit juga limbah ampas kelapa rendeng jagung rendeng kacang juga ada kita haluskan kita tanam bersap jagung terus kulit kopi diatasnya sawit kopra kita kocori mal mikroorganisme lokal sebagai starter fermentasi dan kita lakukan berulang-ulang pak sampai tinggi kurang lebih 1 meter setengah dan kita diamkan kurang lebih 9 sampai 15 hari setelah itu matang baru kita berikan nah makanya kita ini punya 3 kotak ketika ini habis disini sudah siap bukas ini disini baru buat nanti disana setelah habis kita buat lagi dan tidak pernah kehabisan kenapa kok disini membikin ini pak Eko? karena begini pak disitu bondo ini kan panas lahannya lahan gersang jadi kalau tidak musim hujan peternak sangat susah mencari rumput kalau sudah musim kemarau disitu bondo ini gersang sangat gersang tidak ada rumput maka dari itu kami membuat alternatif pakan ternak fermentasi ini untuk mempermudah peternak karena peternak itu pekerjaannya ada yang pedagang ada yang tukang itu tidaknya untuk kesehariannya mereka mencari nafkah itu tidak terganggu dengan adanya ternak mereka jadi sekali buat pakan itu bisa digunakan untuk sebulan sampai dua bulan tergantung kapasitas banyaknya pembuatan ini sudah bisa dikasihkan ke ternak ya? sudah bisa kebetulan disini sistemnya pengemukan breeding ada juga sedikit sapi perah sapi perah oh nah ini lagi ngasih comboran mas web sudah ditambah ya tadi ya comborannya ya? belum coba ditambah dulu nanti kita lihat kualitasnya gimana teman-teman dari masyarakat sini? ini dari masyarakat disini kebetulan disini pekerja ada sekitar 30 orang kita rekrut dari masyarakat kalau kita menggunakan pakan fermentasi itu jelas itu terukur pak itu lebih terukur kenapa? karena peternak itu sudah bisa menyediakan pakan dengan protein yang stabil pak karena dari komposisi yang diberikan daging yang diolah itu terhitung pak berapa yang harus diberikan kepada kepada sapi sehingga perkembangan daging sendiri dan hidupnya jelas pak dari yang semula contoh yang ada di daerah sini nih dari yang semula mereka peternak sengaja beli dengan mencari sapi yang posturnya juga bagus namun kurus pak itu hanya hitungan 4-5 bulan mereka sudah bisa jual dengan harga yang bisa dukali pak Pak Iko ini kok kurus sekali ini sapinya jadi begini pak kalau disini itu belinya sapi itu sapi rusak ibaratnya sapi yang kurus sakit kita beli dengan harga murah ke peternak ngambil harganya berapa awalnya? sekitar 9 juta karena ini sudah induk sekalipun kurus induk dalam jangka waktu berapa bisa produksi berapa nih pak? 3 bulan ini bisa ngangkat ke harga 13 sampai 14 juta kalau segini nih segini ini biasanya di pasaran laku berapa mas? kalau ini kalau sekitaran 600 kilo ya tinggal kalikan 51 ribu pak kurang lebih di kisaran 30 jutaan 32 juta 30 jutaan 30 jutaan 30 jutaan alhamdulillah pak kami semua bukan hanya saya pak ya kalau boleh kami menilai semua warga desa sumber kuala khusus ini sangat respon dan respect sekali dengan kehadiran Pak Binsa karena kami selaku petugas pertanian juga sebagai orang lapangan itu sangat melihat jelas bagaimana kontribusi para Pak Binsa yang ada di lapangan yang pertama bukan hanya dari bagaimana bisa mereka memberikan rasa aman kepada masyarakat kita tapi mereka juga ternyata dari sisi teknis ya dari sisi teknis baik itu pertanian maupun peternakan ini terbukti pak bagaimana mereka menjadi sebagai motivator terutama memberikan juga semangat kepada kami juga di lapangan kita bisa berkolaborasi bersama memberikan pemahaman menselaraskan apa yang ada di pusat pelatihan-pelatihan seperti ini mereka dapat menularkan kepada petani yang lain pak jadi edukasinya lebih cepat dan lebih merata kepada masyarakat tugas di desa sumber kuala yaitu pemanfaatan limbah pertanian dan limbah peternakan yang selama ini menjadi limbah di masyarakat dan terbuang sia-sia oleh masyarakat jadi kami membuat limbah pertanian kami olah menjadi pakan ternak fermentasi dan limbah ternak kami olah menjadi buku organik tujuannya untuk mempermudah peternak dalam keseriannya mungkin bisa dilihat seperti kelihatan tadi memang antusias masyarakat kelompok tani cukup banyak yang sudah digalang oleh Pak Eko ini termasuk ada wisata edukasi kepada anak-anaknya tadi ini setiap minggu itu mungkin ada tiga sampai empat kali jadwal pelatihan kepada siswa-siswa anak SD SMP SMA maupun TK bahkan TK pun kita kasih pelatihan oleh Pak Eko ada lama ini pengenalan ternak ini sapi ini dan pakannya dengan harapan ya si anak ini bisa bercerita kepada orang tuanya akan manfaat dari pengelahan pakan ternak kemudian pengelahan pupuk dan sebagainya yang jelas harapan saya lahilah babisa-babisa lain seperti sesat satu Eko yang punya kreatif inovatif dan harapan para babinsa yang ada di Istubono ini bisa bermanfaat sesuai dengan apa perintah harian kasat yang ke-6 bahwa lakukanlah tindakan yang berdampak terhadap kejahatan rakyat sehingga rakyat mampu menumbuhkan cinta dan kasih sayang kepada TNI AD dan juga sesuai motto kita Kodim 082 Sobondo itu terbaik untuk rakyat terbaik untuk PNI terbaik untuk menonton! terbaik untuk